Ya, misalnya wali kota Medan, Bobina Sution mengaku dirinya tetap membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk Maju di Pilkada Sumut 2024. Meskipun sudah tidak lagi menjadi kader, patah, berlambang, banteng moncong putih itu. Menurut Bobina Sution, komunikasi politikan di Bina tersebut tidak selalu berujung mendapatkan rekomendasi dukungan dari PDI Perjuangan untuk Maju sebagai bakat calon gubernur Sumut. Tetapi setidaknya bisa membuka peluang kerjasama di Pilkada tahun ini. Lebih lanjut, menantut dari Presiden Joko ini mengatakan tidak menjadi masalah jika nantinya tidak bisa bersama dengan PDIP di Pilkada Sumut. Yang terpenting menurutnya komitmen untuk membangun Sumut yang lebih baik akan selalu menjadi fokus utama. Mas Bobi, ke PDIP akan tetap minta rekomendasi atau seperti apa? Ya, komunikasi tetap. Minta rekomendasi? Apakah ke PDIP? Ke PDIP itu lagi punggungan? Akan keseluruhan ke PDIP itu enggak mas? Ya, komunikasi tetap kan. Komunikasi kan enggak mungkin ujungnya enggak minta rekomendasi kan. Maksudnya gitu. Tentu komunikasi ujungnya pasti apakah bisa bersama-sama. Ya, pasti komunikasi ujungnya tadi kebangun Sumatera Utara. Ya, tadi kalau apakah bersama-sama atau enggak bersama-sama.